Prasetyo Edy Marsudi resmi menjabat kembali sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta. Edy yang berasal dari PDIP sebelumnya juga menjabat sebagai Ketua DPRD untuk periode 2014-2019. PDI Perjuangan berhak mengisi jabatan Ketua DPRD DKI karena memperoleh kursi terbanyak di Dewan yaitu 25. Edy didampingi empat wakil dari empat partai politik peraih suara terbanyak pada pemilu 2019 yaitu PAN, Gerindra, Demokrat, dan PKS. Empat wakil Ketua DPRD yang terpilih adalah Zita Anjani dari fraksi PAN, Muhammad Taufik dari Partai Gerindra, Misan Samsuri dari Partai Demokrat, dan Abdurrahman Suhaimi dari PKS. Edy bersama empat wakilnya ditetapkan sebagai pimpinan DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024. Nama-nama pimpinan DPRD DKI Jakarta akan dikirim kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang juga hadir dalam Rapat Paripurna Pengumuman Pemimpin. Menetapkan susunan 5 Oktober 2019 hal pengantar calon Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta memutuskan Saudara Haji Prasetyo Edy Marsudi S.H. sebagai Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta masa jabatan 2019-2024. Dua, berdasarkan surat dari DPP Partai Gerindra, nomor 08-0111-KPTS-DPP-Gerindra, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.